Masjid Agung Semarang atau yang akrat disebut sebagai Masjid Kauman Semarang, sebagai masjid tertua di kota Semarang, memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdiri-nya kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas, mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya, pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan atau kajengan dan penjara, serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan, yaitu Pasar Johar, merupakan sirih khas dari tata ruang kota keadaan zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamerikan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Pegasaan Timur No. 56 Jakarta pada hari Jumat pokok 10 pagi, lebih kurang satu jam setelah itu, yaitu pada saat sebelum sholat Jumat, Almarhum Dr. Agus salah satu seorang jamaah aktif di Masjid Agung Semarang melalui mimbar Jumat dan di hadapan jamaah mengumumkan terjadinya proklamasi Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!